A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alif Lamin Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa yaitu mereka yang beriman kepada yang goib melaksanakan sholat dan menginfakan sebagian rejeki yang kami berikan kepada mereka dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau dan mereka yakin akan adanya akhirat mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan mereka tidak akan beriman Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat dan diantara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari dalam hati mereka ada penyakit lalu Allah menambah penyakitnya itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah berbuat kerusakan di bumi mereka menjawab sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan ingatlah sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan tetapi mereka tidak menyadari dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman mereka menjawab apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal tetapi mereka tidak tahu dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman mereka berkata kami telah beriman tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka mereka berkata sesungguhnya kami bersama kamu kami hanya berolok-olok Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang ambing dalam kesesatan mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api setelah menerangi sekililingnya Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat mereka tuli bisu dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan petir dan kilat mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya menghindari suara petir itu karena takut mati Allah meliputi orang-orang yang kafir hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka setiap kali kilat itu menyinari mereka berjalan di bawah sinar itu dan apabila gelap menerpa mereka mereka berhenti sekiranya Allah menghendaki niscaya dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka sungguh Allah maha kuasa atas segala sesuatu wahai manusia sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahui dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga mereka berkata inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu mereka telah diberi buah-buahan yang serupa dan disana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci mereka kekal di dalamnya sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu adapun orang-orang yang beriman mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan tetapi mereka yang kafir berkata apa maksud Allah dengan perumpamaan ini dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi mereka itulah orang-orang yang rugi bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati lalu dia menghidupkan kamu kemudian dia mematikan kamu lalu dia menghidupkan kamu kembali kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian dia menuju ke langit lalu dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit dan dia maha mengetahui segala sesuatu dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat aku hendak menjadikan kolifah di bumi mereka berkata apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu dia berfirman sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar mereka menjawab maha suci engkau maha suci engkau tidak ada yang kami ketahui wahai Adam wahai Adam meritahukanlah kepada mereka nama-nama itu setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya dia berfirman bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat sujudlah kamu kepada Adam maka mereka pun sujud kecuali iblis ia menolak dan menyumbongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir dan kami berfirman wahai Adam tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu tetapi janganlah kamu dekati pohon ini nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana surga dan kami berfirman turunlah kamu sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya lalu dia pun menerima taubatnya sungguh Allah Maha Penerima Taubat Maha Penyayang kami berfirman turunlah kamu semua dari surga kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu maka barang siapa mengikuti petunjukku tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati ada pun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami mereka itu penghuni neraka mereka kekal di dalamnya wahai bani Israel ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku niscaya aku penuhi janjiku kepadamu dan takutlah kepadaku saja dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah dan bertakwalah hanya kepadaku dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya dan laksanakan sholat tunaikanlah zakat dan ruku'lah berserta orang yang ruku' mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri padahal kamu membaca kitab Taurat tidakkah kamu mengerti? dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang kusuh yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya Wahai Bani Israel ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikitpun sedangkan syafa'at dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun sedang kamu menyaksikan dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa empat puluh malam kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya dan kamu menjadi orang yang zalim kemudian kami memaafkan kamu setelah itu agar kamu bersyukur dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furkon agar kamu memberoleh petunjuk dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya Wahai kaumku kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu dia akan menerima taubatmu sungguh dialah yang maha penerima taubat maha penyayang dan ingatlah ketika kamu berkata Wahai Musa kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas maka halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikan kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur dan kami menaungi kamu dengan awan dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu mereka tidak menjalimi kami tetapi justru merekalah yang menjalimi diri sendiri dan ingatlah ketika kami berfirman masuklah ke negeri ini dan kami berbuat kebaikan lalu lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka maka kami turunkan mala petaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu karena mereka selalu berbuat selalu berbuat fasik dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya lalu kami berfirman pukulah batu itu dengan tongkatmu maka memancarlah daripadanya dua belas mata air setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan dan ingatlah ketika kamu berkata wahai Musa kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi seperti sayur mayur mentimun bawang putih kacang adas dan bawang merah dia Musa menjawab apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik pergilah ke suatu kota pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas sesungguhnya orang-orang yang beriman orang-orang Yahudi orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in siapa saja diantara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan mereka mendapat pahala dari Tuhannya tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung sinai di atasmu seraya berfirman pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa kemudian setelah itu kamu berpaling maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu pasti kamu termasuk orang yang rugi dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran diantara kamu pada hari Sabat lalu kami katakan kepada mereka jadilah kamu kera yang hina maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya Allah memerintahkan kamu agar menyembeli seekor sapi betina mereka bertanya apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan dia Musa menjawab aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh Mereka berkata Mohonkanlah Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu dia Musa menjawab dia Allah berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda tetapi pertengahan antara itu maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu Mereka berkata Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami apa warnanya dia Musa menjawab dia Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya Mereka berkata Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami dan jika Allah menghendaki niscaya kami mendapat petunjuk dia Musa menjawab dia Allah berfirman sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman sehat dan tanpa belang mereka berkata sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya lalu mereka menyebelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang lalu kamu tuduh menuduh tentang itu tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan lalu kami berfirman pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati dan dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu bahkan lebih keras padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya padahal mereka mengetahuinya dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman mereka berkata kami telah beriman tetapi apabila kembali kepada sesamanya mereka bertanya apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu sehingga mereka dapat menyanggah kamu dihadapan Tuhan mu tidakkah kamu mengerti dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan dan diantara mereka ada yang buta huruf tidak memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan angan dan mereka hanya menduga duga maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat dan mereka berkata neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja katakanlah sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui bukan demikian barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya maka mereka itu penghuni neraka mereka kekal di dalamnya dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan mereka itu penghuni surga mereka kekal di dalamnya dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kerabat anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan bertutur katalah yang baik kepada manusia laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu janganlah kamu menumpahkan darahmu membunuh orang dan mengusir dirimu saudara sebangsamu dari kampung halamanmu kemudian kamu berikrar dan bersaksi kemudian kamu bani Israel membunuh dirimu sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan kamu tebus mereka padahal kamu dilarang mengusir mereka apakah kamu beriman kepada sebagian kitab taurot dan ingkar kepada sebagian yang lain maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian diantara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong dan sungguh kami telah memberikan kitab taurat kepada Musa dan kami susulkan setelahnya dengan rosul-rosul dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran serta kami perkuat dia dengan rohul kudus Jibril mengapa setiap rosul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan kamu menyombongkan diri lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh dan mereka berkata hati kami tertutup tidak Allah telah melaknat mereka itu karena keingkaran mereka tetapi sedikit sekali mereka yang beriman dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu mereka mengingkarinya maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunianya kepada siapa yang dia kehendaki diantara hamba-hambanya karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan dan apabila dikatakan kepada mereka beriman beriman kepada apa yang diturunkan Allah Al-Quran mereka menjawab kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya padahal Al-Quran itu adalah yang hak yang membenarkan apa yang ada pada mereka katakan lah Muhammad mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang beriman dan sungguh Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya dan kamu menjadi orang-orang zalim dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung sinai di atasmu seraya berfirman pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah mereka menjawab kami mendengarkan tetapi kami tidak menaati dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka katakanlah sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu jika kamu orang-orang beriman katakanlah Muhammad jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja bukan untuk orang lain maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka dan Allah maha mengetahui orang-orang zalim dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik masing-masing dari mereka ingin diberi ubur seribu tahun padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab dan Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan katakanlah Muhammad barang siapa menjadi musuh Jibril maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman barang siapa menjadi musuh Allah malaikat malaikatnya rosul-rosulnya Jibril dan Mikail maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji sekelompok mereka melanggarnya sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman dan setelah datang kepada mereka seorang rosul Muhammad dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung seakan-akan mereka tidak tahu dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman Sulaiman itu tidak kafir tetapi setan-setan itulah yang kafir mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babylonia yaitu Harut dan Marut padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu sebab itu janganlah kafir maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa membeli menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka tahu dan jika mereka beriman dan bertakwa pahala dari Allah pasti lebih baik sekiranya mereka tahu wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu katakan rainah tetapi katakanlah unsurnah dan dengarkanlah dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang dia kehendaki dan Allah pemilik karunia yang besar ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya tidakkah kamu tahu bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad seperti halnya Musa pernah diminta Bani Israel dahulu barang siapa mengganti iman dengan kekafiran maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus Banyak diantara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya sungguh Allah maha kuasa atas segala sesuatu dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah sungguh Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani itu hanya angan-angan mereka katakanlah tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar tidak barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati dan orang Yahudi berkata orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan dan orang-orang Nasrani juga berkata orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan padahal mereka membaca kitab demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat dan milik Allah timur dan barat kemanapun kamu menghadap disanalah wajah Allah sungguh Allah maha luas maha mengetahui dan mereka berkata Allah mempunyai anak maha suci Allah bahkan milik miliknyalah apa yang di langit dan di bumi semua tunduk kepadanya Allah pencipta langit dan bumi apabila dia hendak menetapkan sesuatu dia hanya berkata kepadanya jadilah maka jadilah sesuatu itu dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu hati mereka serupa sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin sungguh kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan dan engkau tidak akan diminta pertanggung jawaban tentang penghuni penghuni neraka dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah orang-orang yang telah kami beri kitab mereka membacanya sebagaimana mestinya mereka itulah yang beriman kepadanya dan barang siapa ingkar kepadanya mereka itulah orang-orang yang rugi wahai Bani Israel ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan membela orang lain sedikit pun tebusan tidak diterima bantuan tidak berguna baginya dan mereka tidak akan ditolong dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat lalu dia melaksanakannya dengan sempurna dia Allah berfirman sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia dia Ibrahim berkata dan juga dari anak cucuku Allah berfirman benar tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf orang-orang yang itikaf orang-orang yang ruku dan orang-orang yang sujud dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa ya Tuhanku jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki merupa buah-buahan kepada penduduknya yaitu diantara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dia Allah berfirman dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa Ya Tuhan kami terimalah amal dari kami sungguh engkaulah yang maha mendengar maha mengetahui Ya Tuhan kami jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami dan terimalah tobat kami sungguh engkaulah yang maha penerima tobat maha penyayang Ya Tuhan kami utuslah di tengah mereka seorang rosul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka sungguh engkaulah yang maha perkasa maha bijaksana dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri dan sungguh kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang saleh ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya Ibrahim berserah dirilah dia menjawab aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya demikian pula Yaqub wahai anak-anakku sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yaqub ketika dia berkata kepada anak-anaknya apa yang kamu sembah sepeninggalanku mereka menjawab kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yaitu Ibrahim Ismail dan Ishak yaitu Tuhan yang Maha Esa dan kami hanya berserah diri kepadanya itulah umat yang telah lalu baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan dan kamu tidak akan diminta pertanggung jawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan dan mereka berkata jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani niscaya kamu mendapat petunjuk katakanlah tidak tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan dia tidak termasuk golongan orang yang mempersekutukan Tuhan katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim Ismail Ishak Yaakub dan anak cucunya dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka kami tidak membeda-bedakan seorang pun diantara mereka dan kami berserah diri kepadanya maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani sungguh mereka telah mendapat petunjuk tetapi jika mereka berpaling sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya dan dia maha mendengar maha mengetahui sibgh Allah siapa yang lebih baik sibgh nya daripada Allah dan kepadanya kami menyembah katakanlah Muhammad apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah padahal dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu bagi kami amalan kami bagi kamu amalan kamu dan hanya kepadanya kami dengan tulus mengabdikan diri atau kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata bahwa Ibrahim Ismail Isaac Yaakub dan anak cucunya adalah penganut Yahudi atau Nasrani katakanlah kamu kah yang lebih tahu atau Allah dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan itulah umat yang telah lalu baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan dan kamu tidak akan diminta pertanggung jawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan orang orang yang kurang akal diantara manusia akan berkata apakah yang memalingkan mereka muslim dari qiblat yang dahulu mereka berqiblat kepadanya katakanlah Muhammad milik Allah timur dan barat dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu kami tidak menjadikan qiblat yang dahulu kamu berqiblat kepadanya melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang sungguh pemindahan qiblat itu sangat berat kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan Allah tidak akan menyanyiakan imanmu sungguh Allah maha pengasih maha penyayang kepada manusia kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit maka akan kami palingkan engkau ke qiblat yang engkau senangi maka hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram dan dimana saja engkau berada hadapkanlah wajahmu ke arah itu dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan qiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan dan walaupun engkau Muhammad memberikan semua ayat keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu mereka tidak akan mengikuti qiblatmu dan engkau pun tidak akan mengikuti qiblat mereka sebagian mereka tidak akan mengikuti qiblat sebagian yang lain dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu miscaya engkau termasuk orang-orang zalim orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya kebenaran itu dari Tuhanmu maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu dan setiap umat mempunyai qiblat yang dia menghadap kepadanya maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan dimana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan dari manapun engkau Muhammad keluar hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan dan dari manapun engkau Muhammad keluar maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram dan dimana saja kamu berada maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka janganlah kamu takut kepada mereka tetapi takutlah kepadaku agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan agar kamu mendapat petunjuk sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui maka ingatlah kepadaku aku pun akan ingat kepadamu bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku wahai orang-orang yang beriman mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati sebenarnya mereka hidup tetapi kamu tidak menyadarinya dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan kelaparan kekurangan harta jiwa dan buah-buahan dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna illahi roji'un sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanyalah kami kembali mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk sesungguhnya safa dan marwah merupakan sebagian syiar agama Allah maka barang siapa beribadah haji kebait Allah atau berumrah tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan maka Allah maha mensyukuri maha mengetahui sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat kecuali mereka yang telah bertaubat mengadakan perbaikan dan menjelaskannya mereka itulah yang aku terima taubatnya dan akulah yang maha penerima taubat maha penyayang sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir mereka itu mendapat laknat Allah para malaikat dan manusia seluruhnya mereka kekal di dalamnya laknat tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak diberi penangguhan dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang maha esah tidak ada Tuhan selain dia yang maha pengasih maha penyayang sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi pergantian malam dan siang kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti dan diantara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah ada pun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya niscaya mereka menyesal yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti dan mereka melihat azab dan ketika segala hubungan antara mereka terputus dan orang-orang yang mengikuti berkata sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia tentu kami akan berlepas tangan dari mereka sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka dan mereka tidak akan keluar dari api neraka wahai manusia makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan sungguh syetan itu musuh yang nyata bagimu sesungguhnya syetan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan Allah mereka menjawab tidak kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk dan perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir adalah seperti pengembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan mereka tuli bisu dan buta maka mereka tidak mengerti wahai orang-orang yang beriman makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai darah daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah tetapi barang siapa terpaksa memakanya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas maka tidak ada dosa baginya sungguh Allah maha pengampun maha penyayang sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah yaitu kitab dan menjualnya dengan harga murah mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya dan Allah tidak akan menyiapa mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka mereka akan mendapat azab yang sangat pedih mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan ampunan maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka yang demikian itu karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran kitab itu mereka dalam perpecahan yang jauh kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan kebarat tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah hari akhir malaikat malaikat kitab kitab dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat anak yatim orang-orang miskin orang-orang yang dalam perjalanan musyafir peminta-minta dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat orang-orang yang menepati janji apabila berjanji dan orang yang sabar dalam kemelaratan penderitaan dan pada masa peperangan mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu melaksanakan kisos berkenaan dengan orang yang dibunuh orang merdeka dengan orang merdeka hamba sahaya dengan hamba sahaya perempuan dengan perempuan tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar dia temusan kepadanya dengan baik pula yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu barang siapa melampaui batas setelah itu maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih dan dalam kisos itu ada jaminan kehidupan bagimu wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu jika dia meninggalkan harta berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa barang siapa mengubahnya wasiat itu setelah mendengarnya maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya sungguh Allah maha mendengar maha mengetahui tetapi barang siapa khawatir bahwa pemberi wasiat berlaku berat sebelah atau berbuat salah lalu dia mendamaikan antara mereka maka dia tidak berdosa sungguh Allah maha pengampun maha penyayang wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa yaitu beberapa hari tertentu maka barang siapa diantara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah yaitu memberi makan seorang miskin tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan maka itu lebih baik baginya dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu maka berpuasalah dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagumkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur dan apabila hamba hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku maka sesuguhnya aku dekat aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri tetapi dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam yaitu fajar kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beritikaf dalam masjid itulah ketentuan Allah maka janganlah kamu mendekatinya demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa padahal kamu mengetahui mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit katakanlah itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya tetapi kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu tetapi jangan melampaui batas sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dan bunuhlah mereka dimana kamu temui mereka dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan dan janganlah kamu perangi mereka di masjidil haram kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu jika mereka memerangi kamu maka perangilah mereka demikianlah balasan bagi orang kafir tetapi tetapi jika mereka berhenti maka sungguh Allah maha pengampun maha penyayang dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata jika mereka berhenti maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim bulan haram dengan bulan haram dan terhadap sesuatu yang dihormati berlaku hukum kisos oleh sebab itu barang siapa menyerang kamu maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri dan berbuat baiklah sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah tetapi jika kamu terkepung oleh musuh maka sembelihlah hadyu yang mudah didapat dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya lalu dia bercukur maka dia wajib bervidyah yaitu berpuasa bersedekah atau berkurban apabila kamu dalam keadaan aman maka barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji dia wajib menyembeli hadyu yang mudah didapat tetapi jika dia tidak mendapatkannya maka dia wajib berpuasa tiga hari dalam musim haji dan tujuh hari setelah kamu kembali itu seluruhnya sepuluh hari demikian itu bagi orang yang bukan penduduk masjidil haram bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu maka janganlah dia berkata jorok rovas berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji segala yang baik yang kamu kerjakan Allah mengetahuinya bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu maka apabila kamu bertolak dari Arofah berzikirlah kepada Allah dimash'aril haram dan berzikirlah kepadanya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak Arofah dan mohonlah ampunan kepada Allah sungguh Allah maha pengampun maha penyayang apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu bahkan berzikirlah lebih dari itu maka diantara manusia ada yang berdoa Ya Tuhan kami berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun dan di antara mereka ada yang berdoa Ya Tuhan kami berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari azab neraka mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan dan Allah maha cepat perhitungannya dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya barang siapa mempercepat meninggalkan Mina setelah dua hari maka tidak ada dosa baginya dan barang siapa mengakhirkannya tidak ada dosa pula baginya yakni bagi orang yang bertakwa dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkannya dan diantara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau Muhammad dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya padahal dia adalah penentang yang paling keras dan apabila dia berpaling dari engkau dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman tanaman dan ternak sedang Allah tidak menyukai kerusakan dan apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa maka pantaslah baginya neraka Jahanam dan sungguh Jahanam itu tempat tinggal yang terburuk dan diantara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridoan Allah dan Allah maha penyantun kepada hamba hambanya wahai orang-orang yang beriman masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan sungguh ia musuh yang nyata bagimu tetapi jika kamu tergelintir setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepadamu ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa Maha Bijaksana tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan sedangkan perkara mereka telah diputuskan dan kepada Allah segala perkara dikembalikan tanyakanlah kepada Bani Israel berapa banyak bukti nyata yang telah kami berikan kepada mereka barang siapa menukar nikmat Allah setelah nikmat itu datang kepadanya maka sungguh Allah sangat keras hukumannya kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir dan mereka menghina orang-orang yang beriman padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat dan Allah memberi rezeki kepada orang yang dia kehendaki tanpa perhitungan manusia itu dahulunya satu umat lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan diantara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka karena kedengkian diantara mereka sendiri maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu mereka ditimpa kemelaratan penderitaan dan dikuncang dengan berbagai cobaan sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata kapankah datang pertolongan Allah ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakan katakanlah harta apa saja yang kamu infakan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua kerabat anak yatim orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan maka sesungguhnya Allah maha mengetahui diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang berperang pada bulan haram katakanlah berperang dalam bulan itu adalah dosa besar tetapi menghalangi orang dari jalan Allah ingkar kepadanya menghalangi orang masuk masjidil haram dan mengusir penduduk dari sekitarnya lebih besar dosanya dalam pandangan Allah sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad keluar dari agamamu jika mereka sanggup barang siapa murtad diantara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat dan mereka itulah penghuni neraka mereka kekal di dalamnya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah Allah Maha Pengampun Maha Penyayang Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang homar dan judi katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakan katakanlah kelebihan dari apa yang diperlukan demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan tentang dunia dan akhirat mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang anak-anak yatim katakanlah memperbaiki keadaan mereka adalah baik dan jika kamu mempergauli mereka maka mereka adalah saudara-saudaramu Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan dan jika Allah menghendaki niscaya dia datangkan kesulitan kepadamu sungguh Allah Maha Perkasa Maha Bijaksana Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci apabila mereka telah suci campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri istri istrimu adalah ladang bagimu maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai dan utamakanlah yang baik untuk dirimu bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk terbuat kebajikan bertakwa dan menciptakan kedamaian diantara manusia Allah maha mendengar maha mengetahui Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja tetapi dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu Allah maha pengampun maha penyantun bagi orang yang mengilak istrinya harus menunggu empat bulan kemudian jika mereka kembali kepada istrinya maka sungguh Allah maha pengampun maha penyayang dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan maka sungguh Allah maha mendengar maha mengetahui dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu tiga kali huru tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka menghendaki perbaikan dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka Allah maha perkasa maha bijaksana talak yang dapat dirujuk itu dua kali setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka kecuali keduanya suami dan istri khawatir tidak mampu menjalankan hukum hukum Allah jika kamu wali khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum hukum Allah maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya itulah hukum hukum Allah maka janganlah kamu melanggarnya barang siapa melanggar hukum hukum Allah mereka itulah orang orang zalim kemudian jika dia menceraikannya setelah talak yang kedua maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya maka tidak ada dosa bagi keduanya suami pertama dan bekas istri untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum hukum Allah itulah ketentuan ketentuan Allah yang diterangkannya kepada orang-orang yang berpengetahuan dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu lalu sampai akhir idahnya maka tahanlah mereka dengan cara yang baik atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menjalimi mereka barang siapa melakukan demikian maka dia telah menjalimi dirinya sendiri dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah untuk memberi pengajaran kepadamu dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha mengetahui segala sesuatu dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu lalu sampai idahnya maka jangan kamu halangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang diantara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu lebih suci bagimu dan lebih bersih dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya ahli waris pun berkwajiban seperti itu pula apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya maka tidak ada dosa atas keduanya dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan dan orang-orang yang mati diantara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka istri-istri menunggu empat bulan sepuluh hari kemudian apabila telah sampai akhir idah mereka maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan keinginanmu dalam hati Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka tetapi janganlah kamu membuat perjanjian untuk menikah dengan mereka secara rahasia kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa idahnya ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu maka takutlah kepadanya dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampun maha penyantun tidak tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh campuri atau belum kamu tentukan maharnya dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya yaitu pemberian dengan cara yang patut yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh campuri padahal kamu sudah menentukan maharnya maka bayarlah seperdua dari yang telah kamu tentukan kecuali jika mereka membebaskan atau dibebaskan oleh orang yang akan nikah ada di tangannya pembebasan itu lebih dekat kepada takwa dan janganlah kamu lupa kebaikan diantara kamu sungguh Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan peliharalah semua salat dan salat usta dan laksanakan salat karena Allah dengan kusu jika kamu takut ada bahaya salatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan kemudian apabila telah aman maka ingatlah Allah salatlah sebagaimana dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui dan orang-orang yang akan mati diantara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah tetapi jika mereka keluar sendiri maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik Allah maha perkasa maha bijaksana dan bagi perempuan perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya agar kamu mengerti tidak kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya sedang jumlahnya ribuan karena takut mati lalu Allah berfirman kepada mereka matilah kamu kemudian Allah menghidupkan mereka sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur dan berperanglah kamu di jalan Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha mendengar maha mengetahui barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak Allah menahan dan melapangkan rezeki dan kepadanyalah kamu dikembalikan tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka angkatlah seorang raja untuk kami niscaya kami berperang di jalan Allah nabi mereka menjawab jangan jangan jika diwajibkan atasmu berperang kamu tidak akan berperang juga mereka menjawab mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka mereka berpaling kecuali sebagian kecil dari mereka dan Allah maha mengetahui orang-orang yang zalim dan nabi mereka berkata kepada mereka sesungguhnya Allah telah mengangkat talud menjadi rajamu mereka menjawab bagaimana talud memperoleh kerajaan atas kami sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak nabi menjawab Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas maha mengetahui dan nabi mereka berkata kepada mereka sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya tabut kepadamu yang didalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagimu jika kamu orang beriman maka ketika Talud membawa bala tentaranya dia berkata Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai maka barang siapa meminum airnya dia bukanlah pengikutku dan barang siapa tidak meminumnya maka dia adalah pengikutku kecuali menciduk seciduk dengan tangan tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil diantara mereka ketika dia Talud dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu mereka berkata kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan jalut dan bala tentaranya mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah dan Allah beserta orang-orang yang sabar dan ketika mereka maju melawan jalut dan tentaranya mereka berdoa ya Tuhan kami limpahkanlah kesabaran kepada kami kokohkanlah langkah kami dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah dan Daud membunuh jalut kemudian Allah memberinya Daud kerajaan dan hikmah dan mengajarinya apa yang dia kehendaki dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain niscaya rusaklah bumi ini tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam itulah ayat-ayat Allah kami bacakan kepadamu dengan benar dan engkau Muhammad adalah benar-benar seorang rosul rosul-rosul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat dan kami beri Isa putra Maryam beberapa mukzizat dan kami perkuat dia dengan rohul kudus kalau Allah menghendaki niscaya orang-orang setelah mereka tidak akan berbunuh-bunuhan setelah bukti-bukti sampai kepada mereka tetapi mereka berselisih maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula yang kafir kalau Allah menghendaki tidaklah mereka berbunuh-bunuhan tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya wahai orang-orang yang beriman infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual-beli tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat orang-orang kafir itulah orang yang zalim Allah tidak ada Tuhan selain dia yang maha hidup yang terus-menerus mengurus mahluknya tidak mengantuk dan tidak tidur miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya dia mengetahui apa yang dihadapan mereka dan apa yang di belakang mereka dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya melainkan apa yang dia kehendaki kursinya meliputi langit dan bumi dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya dan dia maha tinggi maha besar tidak ada paksaan dalam menganut agama islam sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat barang siapa ingkar kepada taugut dan beriman kepada Allah maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus Allah maha mendengar maha mengetahui Allah pelindung orang yang beriman dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman dan orang-orang yang kafir pelindung pelindungnya adalah syaitan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan mereka adalah penghuni neraka mereka kekal di dalamnya tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya karena Allah telah memberinya kerajaan kekuasaan ketika Ibrahim berkata Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan dia berkata aku pun dapat menghidupkan dan mematikan Ibrahim berkata Allah menerbitkan matahari dari timur maka terbitkanlah ia dari barat maka bingunglah orang yang kafir itu Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya dia berkata bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur lalu Allah mematikannya orang itu selama seratus tahun kemudian membangkitkannya menghidupkannya kembali dan Allah bertanya berapa lama engkau tinggal di sini dia orang itu menjawab aku tinggal di sini sehari atau setengah hari Allah berfirman tidak engkau telah tinggal seratus tahun lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia lihatlah tulang belulang keledai itu bagaimana kami menyusunnya kembali kemudian kami membalutnya dengan daging maka ketika telah nyata baginya dia pun berkata saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ingatlah ketika Ibrahim berkata ya Tuhanku perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati Allah berfirman belum percayakah engkau dia Ibrahim menjawab aku percaya tetapi agar hatiku tenang mantap dia Allah berfirman kalau begitu ambillah empat ekor burung lalu cincanglah olehmu kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian kemudian panggilah mereka niscaya mereka datang kepadamu dengan segera ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa Maha Bijaksana Perumpamaan orang yang menginfakan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai pada setiap tangkai ada seratus biji Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki dan Allah Maha Luas Maha Mengetahui Orang yang menginfakan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti Allah Maha Kaya Maha Penyantun Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima seperti orang yang menginfakan hartanya karena ria pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang diatasnya ada debu kemudian batu itu ditimpa hujan lebat maka tinggallah batu itu licin lagi mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir dan perumpamaan orang yang menginfakan hartanya untuk mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat maka kebun itu menghasilkan buah-buahan dua kali lipat jika hujan lebat tidak menyiraminya maka embun pun memadai Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan adakah salah seorang diantara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai disana dia memiliki segala macam buah-buahan kemudian datanglah masa tuanya sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api sehingga terbakar demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya wahai orang-orang yang beriman infakanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicinkan mata enggan terhadapnya dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya maha terpuji syaitan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji kikir sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunianya kepadamu dan Allah maha luas maha mengetahui dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki barang siapa diberi hikmah sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat dan apapun infak yang kamu berikan atau nazar yang kamu janjikan maka sungguh Allah mengetahuinya dan bagi orang zalim tidak ada seorang penolong pun jika kamu menampakan sedekah sedekahmu maka itu baik dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus bagian kesalahan kesalahanmu dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki apapun harta yang kamu infakan maka kebaikannya untuk dirimu sendiri dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridho Allah dan apapun harta yang kamu infakan niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi dirugikan apa yang kamu infakan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain apapun harta yang baik yang kamu infakan sungguh Allah Maha mengetahui orang-orang yang menginfakan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual-beli sama dengan riba padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti maka apapun yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah barang siapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka mereka kekal di dalamnya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan berkelimang dosa sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan melaksanakan sholat dan menunaikan zakat mereka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman jika kamu tidak melaksanakannya maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya tetapi jika kamu bertobat maka kamu berhak atas pokok hartamu kamu tidak berbuat zolim merugikan dan tidak dizolimi dirugikan dan jika orang berutang itu dalam kesulitan maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan dan jika kamu menyedekahkan itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya dan mereka tidak dizalimi dirugikan wahai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya maka hendaklah dia menuliskan dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu jika tidak ada saksi dua orang laki-laki maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatnya dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya baik utang itu kecil maupun besar yang demikian itu lebih adil di sisi Allah lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi jika kamu lakukan yang demikian maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu dan bertakwalah kepada Allah Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah maha mengetahui segala sesuatu dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya utangnya dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya sungguh hatinya kotor berdosa Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatanmu itu bagimu dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan mengazab siapa yang dia kehendaki Allah maha kuasa atas segala sesuatu Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya demikian pula orang-orang yang beriman semua beriman kepada Allah malaikat malaikatnya kitab-kitabnya dan Rasul-Rasulnya mereka berkata kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari Rasul-Rasulnya dan mereka berkata kami dengar dan kami taat ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepadamu tempat kami kembali Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya mereka berdoa ya Tuhan kami janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan ya Tuhan kami janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami ya Tuhan kami janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya maafkanlah kami ampunilah kami dan rahmatilah kami engkau pelindung kami maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir runa runa Terima kasih.